Menurut Coach RD, kenapa ya Coach ya, pelatih lokal kita ini sangat minim di Liga 1 ini Coach? Ya, sebetulnya saya menilai ini seperti satu siklus saja. Di sini saya pernah ngalami satu momen ketika saya melatih di Malaysia tahun 2016. Di situ Malaysia juga tingkat kepercayaan para owner klub di sana waktu itu sangat rendah sekali. Terhadap pelatih lokal Coach. Nah, sehingga mendatakan semua pelatih-pelatih asing untuk mengisi slot sebagai head coach di Liga Malaysia. Termasuk saya, ketika STI baru hadir di Indonesia tahun ke-1, tahun ke-2, apa yang diperoleh dari STI? Ini harus fair. Tidak memperoleh apapun. Prestasi juga, tim nasional masih sama saja. Nah, kemudian STI mulai berpikir, oh untuk mengupgrade kemampuan atau prestasi tim nas itu apa yang harus saya lakukan? Ya, ada-ada. Mengenai proses naturalisasi tadi. Ya, betul. Nah, kalau saya sampaikan, kok setuju enggak sih? Iya. Ini, mungkin ada. Iya, iya, iya. Habis ini kebelumnya saya yang nanya. Gak apa-apa Coach, aduh. Terus, terus, terus. Karena ini kaitan dengan jawaban saya yang pertama tadi. Nah, karena gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah kedatangan Coach RD. Coach, apa kabar, Coach? Baik. Coach RD, Coach Rama Darmawan, Coach Idola saya dari dulu. Coach, terima kasih yang sudah datang, Coach. Terima kasih. Jadi, Coach, ini tuh episode yang kedua, Coach. Jadi, YouTube kita ini namanya Si Paling Timnas. Si Paling Timnas. Si Paling Timnas. Jadi, iseng-iseng kita bikin YouTube, Alhamdulillah, view-nya kemarin itu 68 ribu, Coach. Iya, 68 ribu. 6 kali lipat dari target. Jadi, kita lebih semangat nih, Coach, bikin YouTubenya. Jadi, Alhamdulillah, Domi juga kemarin banyak kritikan, Coach. Karena dia diem aja. Jadi, kayak gak guna di sini. Nanti tak suruh nanya, Coach. Kabarnya gimana, Coach? Alhamdulillah, sejak ini masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Aktivitas yang membuat sehat juga. Yang jelas, lagi seneng. Lagi seneng, kenapa? Abis menang. Oh, kemarin ya? Barito abis menang. Oh, 4-3 ya? 4-3. 4-3, sih ya? Tapi itu seru ya, Coach. Banyak golnya ya, kemarin ya? Iya, kemarin pertandingan yang cukup menarik. Karena dua-duanya main dengan menyerang. Iya. Berarti, Barito ini kemarin setahu saya cuma dua pemain asing ya, Coach? Iya, kemarin dua pemain asing. Karena ada yang cedera itu, tiga pemain, dan satu akumulasi. Oh, karena rame nih, Coach tadi. Jadi, kan peraturan regulasi di yang usia 2-3, kan itu ditiadakan. Nah, Bali itu gak pake sama sekali pemain U-23. Sementara Barito masih ada si Bagas, ya? Bagas bagus, ya. Sama Iqbal. Iya, si Iqbal. Itu netizen pagi ini rame. Karena kan Bali ini identik dengan pemain-pemain senior. Jadi, ketika regulasi dihapuskan, semua yang main senior. Iya, iya, iya. Jadi, Bali usia berapa? Langsung aja pertanyaan. Gak berani, dia. Oke, Coach, saya mau nanya. Gimana sih, Coach, perasaannya menjadi salah satu pelatih yang saat ini lokal eksis di sini? Maksudnya, Coach tadi adalah salah satu pelatih yang menurut saya top lah. Gimana rasanya kalau sampai sekarang masih berkata? Iya, iya. Iya, saya terima kasih. Karena saya merasa sebagai pelatih yang mendapatkan kesempatan dari era saya mulai melatih di tahun 1999 sebagai Head Coach. Sampai dengan hari ini masih terus bisa mempertahankan profesi saya sebagai Head Coach di tim Liga 1. Dan ini satu kesempatan yang menurut saya, saya mencoba terus menjaganya. Karena saya tentu juga punya keinginan saya ini berkarit di sepak bola sebagai seorang pemain, sebagai pesepak bola profesional. Kemudian saya bertransformasi menjadi pelatih profesional. Dan sampai saya juga tentu harus meninggalkan profesi saya yang lain. Iya, harus memilih kan. Dan itu artinya saya berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin untuk bisa mempertahankan eksistensi saya sebagai Head Coach itu sampai saya betul-betul merasa saya sudah cukup waktunya dan saya harus berpikir kepada hal yang lain. Jadi ini yang saya terima kasih, saya masih dikasih kesempatan oleh para owner club yang ada di Indonesia saat ini. Dan tentu, sekali lagi tugas saya adalah bagaimana menjaga kepercayaan ini dan juga menjaga kepercayaan dari teman-teman pelatih lokal. Ini kita tahu tidak banyak yang punya kesempatan seperti saya. Benar, sekarang itu pelatih lokal di Liga 1 itu kalau saya enggak salah ngitung, 4. Coach RD, coach Widodo, pelatihnya Rans. Pelatih Rans. Yang baru. Coach Enal. Iya, Coach Enal. Coach Haji Santoso. Sama Haji Santoso. Sama Bayangkara baru lagi penggantian ada caretaker setelah Gomez kemarin. Kembali lagi ke Sementara Kak, Pak Emral Abus. Emral Abus. Tapi Emral Abus itu kan dari awal memang di Bayangkara cuma terdaftar aja gitu Coach. Wah saya enggak gitu tahu. Iya kalau setahu saya. Saya tahu lu. Iya memang begitu dari awal Bayangkara itu head coach-nya Coach Emral Abus. Cuman yang di lapangannya itu beda gitu loh. Enggak diganti-ganti lah. Nah menurut Coach RD, kenapa ya Coach ya pelatih lokal kita ini sangat minim di Liga 1 ini Coach? Iya. Sebetulnya saya menilai ini seperti satu siklus saja. Di sini saya pernah ngalami satu momen ketika saya melatih di Malaysia tahun 2016. Di situ Malaysia juga tingkat kepercayaan para owner klub di sana waktu itu sangat rendah sekali terhadap pelatih lokal coach. Nah sehingga mendatakan semua pelatih-pelatih asing untuk mengisi slot sebagai head coach di Liga Malaysia. Termasuk saya. Karena waktu itu saya hanya ada, seingat saya hanya ada dua lokal coach yang menangani tim Liga 1 Malaysia. Hampir sama lah ya Kak Su. Hampir sama Kak Su. Tapi seiring waktu, perjalanan waktu kemudian akhirnya siklus itu kembali normal lagi. Ada beberapa owner klub yang akhirnya meng-compare kualitas pelatih dengan hasil yang diraih. Karena nggak terlalu signifikan ternyata. Karena dilatih lokal dengan asing. Beti-beti lah. Ya benar-benar. Karena sebetulnya kalau kita bicara meng-compare satu kemampuan seseorang pelatih dengan pelatih yang lain, itu memang parameternya itu harus betul-betul yang sama. Jadi nggak bisa misalkan kita compare, oh pelatih asing menangani satu klub dengan kemampuan finansial yang luar biasa, support segala hal, kemudian di compare dengan pelatih lokal yang dia notabini dibatasi dalam beberapa hal, kemudian hasilnya harus sama, itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya, guys ya? Itu nggak bisa. Karena tentu kalau kita bicara sepak bola profesional di negara manapun, kekuatan budget sebuah tim itu akan menentukan juga prestasi. Walaupun masih akan juga dipengaruhi oleh kualitas pelatih yang menangani. Contoh ya, kita bicara bagaimana eksistensi seorang Peg Guardiola ketika ada di Bayern Munich, sebelumnya dia ada di Barcelona, dan sekarang dia menangani Manchester City. Dan semua tim-tim yang dia tangani adalah tim-tim dengan kualitas finansial yang begitu kuat. Kita bisa menentukan, saya mau menurut A, B, C, dengan sesuai apa yang diinginkan, dengan filosofi main yang dia mau. Ini adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Karena sekali lagi, kalau kita bicara mengenai sekarang kepercayaan pelatih lokal menurun, seiring dengan, ya mungkin, barunya era digital informasi. Yes, media sosial. Media sosial ini begitu keras ya. Sehingga akan mempengaruhi juga kebijakan-kebijakan, maaf, dalam tanda kutip beberapa owner klub. Karena jujur, sekarang kita dihadapkan pada satu situasi ketika hari ini tim kalah, maka kalau Anda suka dengan media sosial, Anda silakan buka. Maka isinya pasti akan semua hujatan. Out, tekanan gitu ya. Semua hal, ya. Dan kalau itu berlangsung dengan secara terus-menerus, walaupun jumlahnya hanya 100 atau 200, kalau itu setiap hari dibaca owner klub, akan sedikit geraknya. Iya, geraknya. Mangganggung. Otomatis bisa mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Wah, ternyata para supporter ini menginginkan adanya penggantian. pelatih, dan itu bisa terjadi. Itu berpengaruh, ya. Dan pasti terjadi itu, Boots. Sudah terjadi waktu itu. Iya, pernah pasti, pernah ya. Tapi mungkin tidak selamanya owner klub akan berpikir. Iya. Karena juga ada owner klub yang sama sekali dia... Percanda. Ekspudu amat lah, ya. Melihat sosmed. Itu, melihat sosmed gitu. Tapi kalau yang owner klub yang baru, maaf ya, main sosmed, apalagi ini sesuatu yang baru sekali kan, buat rumah beliau-beliau ini kan. Jadi itu juga mungkin, itu bisa mempengaruhi kemudian kebijakan klub dalam mengambil keputusan terhadap siapa yang akan menjadi nakodati. Berarti secara kualitas, pelatih asing sama pelatih lokal ini, nggak terlalu jauh ya, Coach ya. Cuman yang menentukan memang finansialnya. Dan rata-rata klub besar ini kan memang dia pengennya pelatihnya asing gitu loh, Coach ya. Iya. Jadi, kalau menurut Coach, kualitasnya ini hampir-hampir sama. Iya. Kita harus, tadi saya sampaikan ya, kita di beberapa klub saat ini, silahkan Anda lihat ada beberapa pelatih asing yang boleh dibilang di dalam posisi top level sebelumnya. Tapi apakah signifikan dengan hasil pencapaian dengan budget yang dikeluarkan oleh sebuah klub itu dengan kemampuan yang bersangkutan, dengan diberikan keleluasaan untuk dia menentukan apa-apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk klub ini ada di satu target sesuai yang diinginkan owner. Banyak yang meleset. Banyak yang meleset juga ya. Nah, perjalanan batu, saya nanti akan sampaikan ya. Ketika nanti saatnya pelatih lokal ini, yang penting sekarang menurut saya kerja keras, sabar, dan fokus kepada apa yang saat ini bisa dilakukan. Karena pasti akan hadir kembali bersama teman-teman pelatih asing nantinya akan berkompetisi di Liga. Tidak satu lagi. Saya yakin itu. Karena contoh sekarang, baru saja kita sekarang mendapatkan kabar Coach Widodo Cahyono Putra kembali. Di karema ya? Karema. Nah, sekarang simple kan? Kalau kita mau apple to apple. Benar, benar. Membandingkan bagaimana kemampuan Coach Widodo. Apakah dibilang lebih jelek dengan pelatih sebelumnya? Menurut saya, enggak juga. Enggak fair kan? Enggak juga gitu loh. Karena sejauh ini dia mampu tiba-tiba membuat arema seperti hidup lagi. Keluar dari zona degradasi. Keluar dari zona degradasi dengan tiga kali menang-menang. Artinya apa? Artinya Coach Widodo punya kemampuan. Contoh, ketika saya bandingkan, saya juga ketika saya diputus setengah musim yang lalu dengan Rans. Kemudian Rans mendatangkan satu pelatih asing, dan kemudian dikompare hasil putaran satu dengan putaran kedua. Ya juga enggak kalah sebetulnya. Jadi dengan materi yang sama, kemampuan melatih yang mungkin berbeda cara menghandlenya. Dan itu menurut saya juga enggak fair kalau dikompare secara langsung. Karena jujur dia orang baru datang di Indonesia. Dia belum tahu bagaimana pemain kita, adaptasinya. Dan saya juga enggak merasa harus, oh lebih baik saya dari dia enggak. Hanya, sekali lagi, enggak mudah untuk membandingkan kualitas seorang pelatih asing dengan pelatih lokal. Hanya dari hasil yang didapat oleh sebuah klub. Karena setiap klub, satu dengan klub yang lain, itu berbeda target. Yang berarti Jebret ya Coach tadi ya? Dimuat di podcast-nya Jebret, masalah Morinho. Jadi saya tahunya ketika dari obrolan saya atau WhatsApp saya di grup itu, kemudian di podcast-nya Bang Valentino Jebret itu, saya lupa mengundang satu narasumber membicarakan, tapi dia tidak sebut nama saya. Ada seorang pelatih pengalaman yang sudah lama melatih di Indonesia yang mengatakan dalam satu statement-nya di grup WhatsApp bahwa siapapun pelatih yang datang ke Indonesia saat ini tidak akan mempengaruhi banyak mengenai bisa membuat prestasi tim nasional lebih pada lagi. Dan saya enggak katakan tidak, iya. Karena kenapa? Karena saya tahu kondisi SDM, para pesepak bola yang ada di Indonesia saat sekarang seperti apa. Apakah kemudian mendatangkan seorang pelatih yang paling top di seluruh dunia bisa merubah dalam sekian waktu dengan SDM yang ada saat ini, kemudian menjadi lebih baik. Bahkan mungkin kalau ada pelatih yang sok tahu, baru datang kemudian misalkan menjanjikan, saya pelatih asing, saya akan datang ke Indonesia, saya akan merubah sepapunnya, segera masuk menjadi sepuluh besar Asia. Menurut saya, oh ini tantangan yang menarik. Boleh silakan kalau itu bisa dengan materi yang sekarang kita punya. Karena saya tahu, level kita itu masih sampai mana. Kita ini jujur pada saat itu, level kita masih, kita bicara Asia Tenggara. Asia Tenggara. Pun, kita harus bersaing luar biasa dengan yang namanya Thailand. Biar Vietnam yang menyusul, Malaysia yang tidak mau kalah dengan kita juga. Jadi, ketika kita bicara hal yang lebih terlalu jauh dari situ, makanya saya barani bilang waktu itu, problem kita bukan ada di head coach nasional. Tapi, bagaimana kita harus menuntaskan problem awal sepabulnya Indonesia ini harus dari akar rumput. Gak. Dari grassroot. Dari grassroot. Pembinaan. Iya, terus berjenjang, berjenjang, dan ada banyak persoalan di sana. Jadi, itu yang saya maksudkan. Bukan saya tidak setuju untuk menghadirkan siapapun pelatih yang paling top. Oh, kalau itu saya welcome. Karena itu ada transfer knowledge yang mungkin bisa dendapatkan. Tapi, itu sebagian dari kiasan untuk saya mengatakan, lu siapapun pelatihnya gak akan merubah. Nah, faktanya, ketika STI baru hadir di Indonesia, tahun ke-1, tahun ke-2, apa yang diperoleh dari STI? Ini harus fair. Tidak memperoleh apapun, gitu loh. Prestasi juga, tim nasional masih sama aja. Nah, kemudian STI mulai berpikir, oh, untuk mengupgrade kemampuan atau prestasi tim nasional itu apa yang harus saya lakukan? Kemudian berpikirlah dengan program naturalisasi. Benar. Ya, dan menurut saya, sebagai seorang pelatih nasional, tentu itu salah satu kemampuan atau cara untuk mengupgrade prestasi tim nasional dengan sesegera mungkin yang itu dilakukan. Dan menurut saya, itu sah-sah saja. Tapi, tentu, harus ada beberapa hal yang diperhatikan di dalam proses berjalannya, proses naturalisasi ini. Dan harus ada evaluasinya. Harus ada kapan kita teruskan, kapan kita hentikan. Karena itu tadi, bahwa penting juga kita jangan selamanya hanya ini membangun satu image tim nasional, kemudian hal yang lain kita lupakan. Benar. Karena sebetulnya yang akan menopang lebih kuat lagi, kalau fondasi sepak bola kita kuat, maka keatasnya akan kuat. Jadi, bukan hanya kita membangun image tim nasional ini, wah sekarang berbeda dari tim nasional yang dulu, tapi berisikan pemain-pemain yang notabene, kita rekrut pemain jadi dari negara lain, kita naturalisasi, dan kemudian kita membangun tim nasional, hanya orientasinya kepada satu sisi saja. Kita mengapakan yang lain. Dan ini yang juga menurut saya harus betul-betul secara jeli kita lihat, dan kita harus berani untuk mengevaluasi sukses tidaknya itu. Kalau saya boleh bicara mengenai di luar pertanyaan, saya tahu mungkin ada pertanyaan soal ini ya, mengenai proses naturalisasi. Nah, kalau saya sampaikan, kok setuju nggak sih? Mungkin ada apa? Habis ini kebetulan saya yang nanya. Nggak apa-apa, kok selanjutnya. Karena ini kaitan dengan jawaban yang pertama tadi. Karena gini, setuju nggak dengan proses naturalisasi? Kalau saya bilang nggak setuju, saya munafik loh. Kenapa? Saya generasi pertama pelatih yang memakai pemain naturalisasi. Oh iya, bener. Diego Michius. Iya, Diego Michius. Yang sekarang. Yang sekarang Manyala itu. Manyala abangku. Manyala abangku. Pemain saya pertama, dulu ada Irfan Bahdim. Bener. Setelah era Coach Riddle, dia masuk di tim senior, itu saya panggil di tim Nas 23. Karena usianya waktu itu baru 21 tahun. Yes, betul 21. Tapi kemudian, dia lebih memilih fokus kepada tim nasional senior. Waktu itu nggak jadi. Tapi yang jadi, Michius sama yang ikut seleksi, ada Kim Jeffrey sama satunya. Iya, Kim waktu itu. Wah, Bunarang nama belakangnya. Saya lupa depannya. Jadi itu. Jadi, saya pun nggak ada masalah dengan naturalisasi. Tapi, sampai kapan? Nah, itu yang saya sampaikan. Karena waktu saya di klub, Pelita Jaya pun, saya ada pemain naturalisasi. Seperti Van Bokring. Iya, Jody Van Bokring ya? Iya. Itu juga yang dipanggil tim Nas. Tim Nas juga, iya. Oleh Coach Neil Maizhar, kalau nggak salah waktu itu. Iya. Sama My Timo ya? Angkatanya My Timo, sama Toribus. Kalau My Timo, saya sudah lewat. Saya nggak ngerti. Oh. Nah, artinya kenapa? Saya nggak ada masalah kok. Saya dibilang, nggak setuju, salah. Saya setuju. Tapi, waktu itu saya hanya berpikir, ini hanya sebagai stimulan. Ini hanya program untuk, oke, kita membangun tim nasional dengan sisi yang berbeda, oke, welcome terhadap para pemain-pemain yang memang punya keturunan Indonesia. untuk mereka silakan bergabung. Ini tim nasional yang welcome terhadap siapapun. Terhadap keturunannya. Terhadap siapapun. Karena dia juga berhak. Tapi tentu, kita harus betul-betul telah. Kita harus betul-betul yakinkan apa motivasi pemain itu untuk mau dinaturalisasi. Iya. Itu juga penting. Karena kenapa? Jangan dia mau dinaturalisasi kalau oke, ada bergening di belakang yang kita nggak tahu. Misalkan, oke, saya mau kalau saya dikontrak atau saya dibayar gaji atau saya punya privilege yang lain. Privilege yang ganti yang diperoleh oleh para pemain-pemain yang lain. Menurut saya patut juga untuk dipertanyakan. Karena kalau memang setelur hati dia ingin membela Indonesia. Karena saya memang ada Indonesia punya darah Indonesia. Saya akan saya hormat dan saya salut untuk ini. Luar biasa. Luar biasa. Tapi juga ada hal yang harus patut dipertimbangkan. Saya kemarin ada sama melulis satu tulisan di grup WhatsApp yang sama. Saya sampaikan. Ketika dia menyampaikan bahwa kita butuh lagi pemain-pemain naturalisasi untuk semakin memperkuat sepak bola Indonesia. Saya bilang harus dipertimbangkan bahwa untuk tim nasional Indonesia pemain naturalisasi itu yang diambil banyak dari negara Eropa. Benar. Sementara tim nasional Indonesia itu menggelar pengusatan latihan untuk tim nas itu dimanapun di seluruh negara pun itu biasanya hanya satu minggu menjelang FIFA Match Day. Benar. Ya. Dan itu kalau pemain dari Eropa datang ke Indonesia dan punya hanya waktu satu minggu untuk satu pertandingan biasanya membutuhkan adaptasi waktu yang lebih lagi untuk dia ada di dalam satu top perform. Otomatis kalau dia tidak bisa dalam satu kondisi yang ideal karena proses aklimatisasi belum berjalan dengan baik maka percuma dia akan memperkuat tim nas karena tidak ada di dalam peak performance dia atau top performance dia. Beda dengan kemarin ada Piala Asia itu punya waktu yang cukup panjang sehingga proses adaptasi berjalan day by day dengan lumayan karena dari satu pertandingan ada jeda waktu tiga hari lagi tiga hari dan sebelumnya dimulai dari sebuah persiapan yang cukup lama 3 sampai 4 minggu itu beda tapi apabila nanti hanya untuk contoh prakualifikasi piala dunia itu kan mainnya itu tadi yang saya sampaikan dipanggil tiga hari latihan langsung main di negara tropis apakah punya kemampuan yang sama ketika dia pemain ini main di Eropa dan dia main disitu saya boleh compare dengan beberapa rekrutmen oleh klub liga Indonesia yang mengambil pemain Eropa persija tahun lalu mengambil kremencik 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 yes Eropa kemudian mengambil satu midfield yang dari Jerman dari siapa ya namanya yang normal iya berapa dari Bahrain bukan Bahrain Anno 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 Beren Anno Beren iya oke sekarang dia dibayar dengan harga yang luar biasa mahal ukremencik mungkin itu pemain paling mahal paling mahal yang dipunya ini mungkin sekarang apakah sukses proses adaptasi yang gak sebentar dengan persija yang terjadi akhirnya kremencik lebih banyak mengundi cadangan karena kenapa cedera 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 karena dia tidak terbiasa berlatih di negara tropis dimana keringat yang dikeluarkan lebih banyak cedera dan ini membutuhkan apa nutrisi yang mungkin lebih air yang mungkin lebih yang mengibatkan kalau itu dilakukan cedera cedera kita lagi kalau gak percaya saya pernah menangani pemain Eropa Gutri Gutri iya dulu marki player ya tapi saya gak pernah menemukan performance dia secara maksimal dengan klub saya kenapa karena itu begitu kita main sore dia hanya bisa main 40 menit itu sudah gak bisa ini fakta saya benar 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 juga saya melatih cukup lama dan saya bukan menyembuhkan diri tidak saya hanya berdasarkan visual yang saya lihat mata yang saya lihat kemudian saya mengalami sendiri proses saya melatih di Malaysia ada satu pemain saya ambil dari Uzbekistan Dilsoft namanya gak begitu berpengaruh ketika saya panggil main di Malaysia kenapa semua liga satu Malaysia itu mainnya jam 9 malam gak masalah karena pemain itu bagus suatu hari ada coach teman saya telpon coach apa pemain ini bagus bagus dipanggillah dia main di PSMS Medan Indonesia main liga satu jam berapa jam 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 4 panasnya kayak apa akhirnya dia hanya bertang setengah musim gak ada cedera dia main hanya kuat setengah main setengah itu gak kuat karena ini hal yang mungkin butuh kita kaji lebih dalam mengenai bagaimana sih sebaiknya rekrutmen pemain naturalisasi agar efisien dan efektif efektif ketika membeli timnas Indonesia sekali lagi saya tidak anti naturalisasi karena saya sendiri menggunakan pemain naturalisasi baru ingat juga itu tapi kita harus bijak di dalam mengambil keputusan siapa yang harus dinakronisasi menurut saya sarannya tadi yang pertama dia benar-benar punya keinginan kuat membela tim nasional Indonesia karena dia punya darah Indonesia itu dulu sehingga kemampuan dia optimal yang kedua itu tadi harus dipelajari benar dia sekarang main di mana kan sekarang repot dia mainnya di Eropa begitu kita ada Viva Match Day oke wajib kalau memberikan pasti dia akan dipanggil pulang tapi kan cuma tiga hari persiapan beda dengan tadi kualifikasi atau final round Piala Asia satu bulan Piala Dunia satu bulan itu beda jadi ini gambaran silahkan apakah kita mau teruskan atau kita masih akan diskusi lagi untuk menentukan kebijakan-kebijakan tentang proses naturalisasi itu tapi kalau saya pribadi saya menginginkan boleh naturalisasi tapi harus ada batasan karena kita harus juga memberikan motivasi untuk pelatih-pelatih SSB Akademi yang saat ini di Indonesia demikian luar biasa orang tua yang mengatakan anak-anaknya untuk menjadi pesepak bola itu harus juga diapresiasi bukan dengan asal apresiasi tentunya tapi dengan memberikan kesempatan yang terbaik mereka akan menghuni tim nasi Indonesia dan itu penting juga untuk memotivasi semua pelatih-pelatih klub untuk bisa menghadirkan pemain-pemain berbakatnya untuk mengisi slot di tim nasional jadi menurut saya ini harus menjadi sebuah diskusi yang mungkin perlu dilanjutkan apakah sekali lagi program naturalisasi ini yang penting asal ngambil pemain bagus dari Eropa sudah pasti dia di sana grid A karena Indonesia sama nanti kemampuannya menjadi grid A karena harus butuh proses aklimatisasi aklimatisasi ternyata ini luar biasa ya coach RD ini jadi gue yang harusnya apa ada nanya gitu terkesima karena coach RD ini secara public speaking luar biasa terus isi dari statementnya itu luar biasa terjata jadi mau tak tanya yang lain-lain sudah dijelaskan semua kita tarik mundur sedikit coach KSTY tadi coach karena kan kita tadi STY terus ke naturalisasi nah kita tarik mundur dikit ke STY memang permasalahannya itu masih di pembinaan liga dan lain-lain itu kan masih problem jadi ketika coach bilang siapapun pelatihnya itu gak akan langsung bisa bawa timnya sukses nah cuman kan ini ada progress dari STY ya coach pertama itu kan dia memang mayoritas potong generasi coach jadi kan mayoritas pemain kita sekarang umurnya 2-3 muda nah menurut coach dari program potong generasi dari STY ini seperti apa coach efektif gak kayak gitu atau atau inikah kurang tepat ataukah ini bagus ataukah ini ini gimana menurut coach sekarang saya akan mencoba untuk membuat satu pertanyaan sebetulnya menjawabnya pelatih nasional di semua negara itu apa sih yang dituntut dari dia ketika negara mengontrak seorang pelatih nasional apa yang diminta dari dia pelatih nasional pelatih nasional apa kalau saya pribadi mungkin proses cuman kalau mungkin mayoritas orang prestasi pasti prestasi nah prestasi ataupun piala cuman bagi saya kalau itu prestasi coach prestasi yang kita raih adalah ya lebih baik dari sebelumnya kan kalau saya bagi saya prestasi itu lebih baik dari sebelumnya contoh kayak kita ke kualifikasi piala Asia kemarin kita lolos ke piala Asia U23 sama senior nah itu menurut saya nah prestasi cuman kan memang masih menjadi pro kontra ada yang bilang prestasi itu piala gitu loh coach nah itu kalau jawaban saya coach jadi kalau saya setuju sependapat bahwa tujuan satu federasi atau negara untuk mendatang menghadirkan seorang pelatih untuk mengisi slot sebagai pelatih nasional itu yang dituntut adalah kemampuannya melatih untuk tim nasional sehingga membawa tim nasional ini menjadi tim nasional yang bisa membanggakan dengan prestasi yang diraih kalau buat saya lolos ke 16 besar itu prestasi prestasi saya setuju sangat setuju menjadi juara SEA Games coach Indra Safri itu prestasi karena sebelumnya kita sudah dari tahun 2000 sekian terakhir 1997 terus kita SEA Games selagi 2000 berapa ya saya lupa sampai saya lupa terakhir itu sudah lama banget pokoknya kita tidak juara SEA Games itu prestasi sama jadi selalu prestasi ketika saya ditunjuk menjadi pelatih SEA Games di 2011 dan 2013 yang dituntut dari saya apa prestasi medali emas ketika saya tidak mendapatkan medali emas saya mundur ketika 2013 saya dituntut lagi saya tidak dapat medali emas saya mundur saya mengerti bahwa masyarakat mengingat prestasi bedasi mengingat prestasi itu sebuah tantangan buat saya tapi sekali lagi ada tapi-nya tadi saya sampaikan STY membuat sebuah hal yang berbeda STY kali ini dia mengakomodir justru pemain-pemain muda usia untuk di-upgrade mengisi sekuat inti tim nasional Indonesia ini saya harus apresiasi karena sebelumnya kita hanya memang notabene di semua negara di dunia ini pelatih nasional adalah pelatih yang mengumpulkan siapa pemain-pemain terbaik yang ada di liga itu dan pemain-pemain nasional yang ada di liga luar bermain di luar untuk dikumpulkan membangun sebuah tim nasional nah kenapa STY kemudian memotogenerasi mungkin ada alasannya karena ketika dia mencoba dengan pemain-pemain senior yang sebelumnya dia panggil hasilnya sama saja benar hasilnya sama saja karena prestasi gak kunjung juga dia dapat akhirnya mungkin kemudian dia mengambil langkah ini tapi kembali pertanyaan itu timbul apakah sekarang hasilnya berhasil kalau saya bilang masih sama saja tapi yang membedakan adalah ini menjadi sebuah generasi yang mungkin 3, 4, 5, 6 tahun yang akan yang akan datang ini akan menjadi sebuah generasi emas untuk sepak bola untuk tim nasional Indonesia jadi saya juga mengapresiasi langkah STY kalau saya bilang coach setuju gak dengan STY saya menghormati siapapun pelatih nasional yang ada di Indonesia karena mereka semua punya kemampuan yang pasti masing-masing satu dengan yang lainnya punya kemampuan berbeda saya menghormati Om Berce Matula Peloa yang sudah menyumbangkan medali emas dan 4 besar Asian Games masuk semifinal Asian Games saya menghormati Anatoli Polusin saya menghormati kinerja Ivan Toplan saya menghormati kinerja Om Risnandar Om Benidolo karena semua punya karakteristik yang berbeda cara berbeda dalam membangun nasional dan semuanya adalah pelatih-pelatih hebat kalau gak hebat gak mungkin mereka ada di tim nasional itu saja jadi kalau dibilang saya setuju gak dengan program-program yang mereka buat saya setuju tapi kalau juga ada netizen yang pro dan kontra ya itu sesuatu yang wajar kita gak bisa memaksakan netizen kamu harus pro STY oh kamu harus kontra dengan STY gak bisa karena mereka punya pandangan sendiri pandangan yang berbeda kadang-kadang malah lebih pintar dari seorang pelatih sesuatu yang kita harus apa ya tahu bahwa kondisi saat ini gitu loh jadi sekali lagi kalau kita saya bicara STY ya saya mengapresiasi generja dia dengan dia berani untuk membuat tim nasional ini diunyi oleh pemain-pemain muda yang mungkin dia tidak akan merasakan generasi ini akan sukses di 3-4 tahun yang akan datang tapi dia sudah membuat satu fondasi yang cukup lumayan yang cukup ideal dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu dan apakah saya menikmati permainan STY saya nonton ketika Indonesia lawan Argentina saya menikmati tactical yang dibuat STY yang sebetulnya itu juga tactical yang sama dengan yang Umbeni buat ketika lawan Australia ketika lawan tim-tim yang lebih berat sebelumnya hanya waktu lawan Argentina itu menarik ya di Piala Asia coach di Piala Asia itu satu strategi yang sebetulnya juga sudah dilakukan oleh pelatih-pelatih Indonesia sebelumnya ketika menghadapi tim yang jauh lebih kuat deep defending pressing di tengah counter sama hanya dengan kemasan yang berbeda mungkin cara berbeda karena era sepak bola dulu dengan sekarang itu berbeda sama dengan ada banyak klub-klub di Indonesia berisi pelatih-pelatih lulusan UFA Pro tapi mereka punya karakteristik berbeda ketika menangani tim masing-masing di klub PSM pasti berbeda cara mainnya dengan Persija pelatihnya sama-sama hebat dewa berbeda cara bermainnya dengan pelatih Persib Bandung jadi itulah bentuk dari kita menghargai potensi setiap pelatih menghargai karakteristik setiap pelatih karena dalam diri seorang pelatih akan punya satu filosofi yang tidak sama satu dengan yang lainnya walaupun dia keluar dari sekolah yang sama dia keluar dari universiti yang sama tapi belum tentu pengetahuan dia di dalam melatih atau metodologi dalam melatihnya bisa menjadi sama dengan lulusan dari sekolah yang sama jadi ya kalau saya sekali lagi saya apresiasi semua kerja pelatih dan Pial Asia kemarin menurut saya dengan lolosnya kita ke 16 besar itu prestasi dan kita harus apresiasi gitu ya berarti memang isinya podcast kita dua kali ini isinya daging semua pertama sama coach Nova kita detail juga nah ini sama coach RD juga ini lebih detail lagi ternyata alhamdulillah berarti podcast kita ini bisa nanti ngasih banyak ya pandangan-pandangan untuk netizen gitu loh coach karena memang kalau netizen sekarang kalau yang saya lihat memang mayoritas itu dia pro ke STY jadi memang apapun yang dilakukan STY itu mereka berpikiran itu baik untuk timnas ya kalau saya ya juga berpikiran seperti itu sih karena menurut saya perubahannya ini loh coach perubahan dari segi gameplay itu pertama kalau kita sebelum ya kita ambil pas lawan eh pas dilatih Simon lah pas dilatih Simon itu kan kita kalau lawan tim-tim besar kayak gak usah tim besar deh Vietnam itu kan kita udah harus itu harus kena serang 7 hari 7 malam kita pastikan harus 6 jantung dulu saya potong kita gak bisa juga kita meng-compare apple to apple antara materi yang Simon pegang dengan yang sekarang ya karena materinya beda jadi kita juga gak bisa jadi kalau sekarang belum tentu loh sekarang oke Simon kamu pegang tim nasional Korea itu mungkin hasilnya bisa jadi juga Simon bisa lebih baik mungkin mungkin sekali lagi karena itu tadi bahwa ujung-ujungnya kemampuan seorang pelatih itu akan betul-betul teruji dan itu ada di dalam satu top problem ketika pelatih diberikan kebebasan diberikan kualitas pemain yang sesuai dengan apa yang dia mau iya iya jadi ini maaf loh bang ya gak apa-apa saya 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 gak potong gitu karena menurut saya dengan segala keterbatasannya memang ya waktu itu praktis Simon mengandalkan pemain-pemain naturalisasi yang sudah sangat beredar lama di Indonesia yang gak bisa dia membuat program naturalisasi seperti sekarang itu juga kita harus akui bahwa itu sesuatu yang sulit makanya waktu itu saya bilang siapapun pelatih nasional yang akan hadir di Indonesia ketika itu gak akan bisa merubah sepak Indonesia dengan seperti kita membalikan telapak tangan gak bisa ya bagus saya mau naik deh terkaitan di naturalisasi yang ada ada di timnas kita dengan adanya program naturalisasi itu gimana caranya pemain-main kita lokal ya terutama pemain-main lokal kita yang mungkin sudah mungkin malam melintang atau mungkin lagi akan berkati masa emasnya bersaing dengan program ini gitu dengan pemain-pemain naturalisasi di timnas ya iya betul sekali karena terus ada pandangan dimana kalau semuanya naturalisasi terus ya gimana lokalnya berkembang nah sekarang kalau kalau versi coach Erli sendiri nih dengan adanya naturalisasi itu biar untuk apa ya pemacu atau mungkin biar motivasi si pemain lokal ini biar bisa bersaing ini gimana iya pertama saya bicara mengenai naturalisasi sekali lagi saya akan sangat apresiasi untuk pemain naturalisasi dengan kualitas yang bagus tapi motivasinya adalah benar-benar ingin membela tim nasional Indonesia karena dia adalah keturunan Indonesia dia darah Indonesia itu bukan ada sekali lagi privilege di belakang itu ya oke kemudian yang kedua adalah wajib dari kita federasi tentu juga membuat sebuah garis tegas tentang apakah semuanya mau dinaturalisasi ya apakah kemudian kita juga memberikan kesempatan nah kalau sekarang juga di kompetisi saja ada pembatasan pemain asing ya tentu saja wajar kalau kemudian federasi atau kita juga sedikit banyak memberikan himbawan adalah batasannya gitu loh jadi jangan juga kita melupakan proses penyiapan pemain mulai dari usia ini sampai kemudian dia remaja kemudian sampai dia menjadi pesepak bola profesional kemudian siap untuk bermain di kine nasional karena sebetulnya potensi kita juga kalau boleh dibilang enggak kalah dengan apa yang sekarang pemain-pemain dinaturalisasi enggak terbukti kok ya contoh Sayuri menurut saya ya kok punya kemampuan yang luar biasa enggak kalah dengan yang lain Marcelino kemudian Asnawi kemudian juga ada Rizky Rido ada ya beberapa pemain yang menurut saya memang dia punya potensi dan berhak untuk menghuni tim nasional persoalan kemudian ada yang ketika pemain baru masuk babak kedua kemudian langsung dihujat dikonfer ini malah segar intensitasnya menjadi rendah ini pelajaran juga ya iya iya edukasi juga nih kadang pemain kalau masuk babak kedua itu kenapa kelihatannya dia enggak langsung menemukan performnya iya dia begitu lambat karena memang ada banyak faktor ya pertama disini sudah main dengan satu intensitas yang tinggi sudah tinggi sementara dia pemanasan ya itu kadang enggak mencukupi untuk dia ada di satu intensitas yang sama ya ada di situasi permainan saat itu sehingga ketika dia masuk ke wilayah sini intensitas yang tinggi dia tertinggal dan ini sehingga kadang-kadang dia belum menemukan saat sentuhan atau kecepatan bermain karena belum belum dapat gitu loh tapi seiring waktu dia nanti mulai akan dapat nah makanya kalau sering perlu kontrol banget terhadap pemain yang melakukan pemanasan itu pemanasan itu memang sangat dibutuhkan untuk dia benar-benar ada di satu intensitas yang sama ketika dia masuk masuk sama jadi itu juga tentu harus ketika pemain itu menjadi tidak benar ya kita harus koreksi pemanasannya bagaimana ini gitu loh kok bisa pemain masuk kok intensitasnya masih ketinggalan dengan pemain yang lain sudah main jadi ini ini sebuah gambaran jadi kadang kemarin karena saya kasihan juga melihat ketika ada pemain lokal Indonesia saya bilang lokal Indonesia yang dari kompetisi kita masuk terus kata ini menyalakan kompetisi ini kompetisinya yang membuat permainan menjadi intensitasnya menurun ini saya menyalakan siapa yang mimpin pemanasan pemain itu ketika dia masuk intensitasnya bisa kalah itu maksud saya betul betul coach kurang setuju ya kalau liga satunya yang jadi dimasalahin banget padahal pemanasannya juga sebenarnya juga dipertanyakan persiapan seorang pemain untuk masuk dari bangu cadangan menuju di lapangan di lapangan itu harus betul-betul diperhatikan mulai dari pemanasan dia karena begitu masuk dibutuhkan intensitas yang sama dengan yang sudah mereka dapatkan pemain lain dapatkan gitu loh jadi ini jangan menyalakan kemudian wah latihannya di klub sekarang klub Indonesia siapa yang melatih lo lokal cuma tinggal tiga kan berarti lo nyalain pelatih asing yang lain dok di balik di balik di balik pelatih asing yang lain lokal cuma tiga di klub saya kebetulan cuma satu pemain nasionalnya dan kemarin menyalakan lagi menyalakan saya nggak mungkin dong saya yang ada tim nasional terus menyalakan siapa Pak Caji Santoso Persikabu 5 derajat dia nggak main menyalakan siapa berarti itu semua anak didik pelatih asing pelatih asing nggak bagus dong nggak boleh bilang begitu juga kan jadi nah ini sebenarnya menjadi pertanyaan yang kita bisa garisbawahi sensitif karena permasalahannya pemain kita ini kan passing kalau STY kan protesnya itu kok bisa pemain nggak bisa passing kok bisa salah passing kok bisa fisiknya kemarin itu belum keluar gitu loh ini gimana latihan di klubnya kan netizen kan itu yang jadi pertanyaan cuman ini Coach RD sudah menjawab loh yang melatih di klub itu mayoritas pelatih asing dan juga pelatih hebat-hebat juga ada Thomas Ball gitu ya ada pelatih Hujan Odak Dewa itu kan pelatihnya pelatih grade bagus juga nah berarti itu ya Coach nggak bisa juga kita nyalahin liganya ya maksudnya nggak bisa Bang karena begini ya ini sering ada ada sesuatu yang salah di dalam pemahaman mengenai kondisi fisik seorang pemain ini klub lagi in session klub lagi in session itu program latihannya itu hanya memaintain kondisi fisik dimana yang dia dapatkan dalam pre-session di pre-session itu mereka dikejut sampai mereka ada dalam satu peak performance untuk siap kompetisi selama satu tahun satu musim dari week to week itu kita hanya memaintain kondisi fisik pemain ada dua ada dua puncak yang selalu akan didapatkan peak performance atau loading atau high intensity yang dibuat dalam satu minggu itu dua kali pada saat pertanding dan pada saat midweek jadi kalau kita main hari minggu ini maka latihan yang paling beban berat itu akan ada di hari kamis sama nanti pada saat main lagi hari minggu nah itu tinggi-tinggi selebihnya yang memaintain nah kebanyakan orang itu menilai seorang pemain yang baru dari klub langsung ke tim nasional itu pada hari ke-1 hari ke-2 padahal dia habis main hari ini hari minggu dia main hari Senin hari Senin dia harus masuk TC kalau hari Senin hari Selasa itu pasti kondisinya sangat jelek kenapa? itu masa recovery untuk pemain karena pasca dia main dalam satu intensitas yang tinggi nah kalau sekarang dibilang kok tempo permainan sepak bola Indonesia kemarin di Palasya begitu tinggi tapi pemain lokal gak bisa mengimbangi Jakob Sayuri itu lari sepanjang bapak gak ada masalah kok dia bisa artinya gak ada masalah pemain lalu sekarang ada lagi yang bilang pemain kalau habis dari klub ke tim nasional itu kondisinya drop ya pasti drop karena dia habis main ya habis main habis kompetisi dia drop karena kadang ada faktor psikologi yang juga sangat mempengaruhi dan dia beradaptasi dengan pola latihan yang berbeda pola latihan yang berbeda ini juga pengaruh besar karena kenapa? contoh kayak ada banyak klub yang melakukan proses latihan yang sudah sangat terintegrasi namanya terintegral karena metode latihan itu itu menjadi satu acuan di klub-klub banyak di sepak bola menteri tapi ketika di tim nasional mungkin bisa jadi berbeda proses yang biasa dia latihan integral ya kemudian terpisah proses latihan fisik dengan latihan teknik itu dipisah ini juga menjadi sebuah hal yang berbeda gitu loh sementara di klub dia sudah enggak lakukan itu karena metode latihan itu sebetulnya ada banyak ada banyak nah sekarang tinggal kita menghargai semua proses yang gaulisnya pelatih itu beda-beda kita hargai karena tadi saya cerita semua lulusan yang sama belum tentu metode latihnya iya iya betul sih nah berarti kok kalau passing ini lo gak ngelatih lagi kan gak mulai setiap hari ngelatih oh ngelatih lagi ngelatih setiap hari ketika pemanasan ya itu dimulai dari hal yang paling sederhana passing tapi macam-macam bentuknya ada yang langsung dengan rondo ada yang drill passing kombinasi passing tinggal apa latihan yang akan kita buat itu pasti ada jangan kan kita sekarang kalau saya kemarin belum lama juga waktu pro license saya ke satu klub Liga 1 Spanyol saya datang situ yang dilatih pertama apa? ya passing ya passing ya passing itu memang menjadi kebuatan keharusan setiap pemain untuk sama kayak kita main volley memang kita mau langsung main smash passing-passing tapi kenapa masih banyak yang salah ya aplikasinya apa di timnas ini? yang dimaksud salah itu adalah yang pertama ketika dia menerima passing dan melakukan passing ada beberapa teknik dasar yang tidak dipunyai dengan baik oleh seorang pemain bahkan ada di level nozzle kenapa? karena semenjak dia kecil ya semenjak dia muda di SSB di akademi dan sebagainya itu kan masing-masing punya permasalahan yang berbeda ada SSB akademi yang memang punya latihan lapangan yang sangat ideal betul dia buat dengan pelatih-pelatih yang punya kualifikasi melatih dengan sangat baik sehingga itu bisa mereka lakukan dengan baik sampai dibawa ke timnas ada juga yang pemain yang dari SSB yang serba kurang yang pangannya bergelombang sehingga dia tidak bisa melakukan latihan passing dengan dia harus kontrol bola sehingga mengambil keputusannya sering terlambat dan sebagainya dan itu bisa terbawa karena kenapa saya bilang begitu karena memang proses yang kita lakukan dari mulai usia dini sampai usia muda dan kemudian remaja di Indonesia ini saya bilang masih kurang kompetisi EPA baru kita gelar mungkin dua tahun atau jumlahnya menurut saya bukan seperti jumlah klub dalam berkompetisi tapi ikut dalam seperti turnamen yang masih kurang dan inilah yang menurut saya yang akhirnya terbawa sampai dengan pemain ini menjadi seorang profesional pemain profesional berarti masalah passing ini bukan hanya tanggung jawab klub cuma berarti ini tuh juga ada problem dari sebelum-sebelumnya dari akademi dari SSB dari grassrootnya dari kecil makanya saya sangat berterima kasih kepada semua pelatih-pelatih SSB akademi yang ada di Indonesia ini mereka adalah pejuang sepak bola Indonesia yang luar biasa karena dengan segala kemampuan dan keterbatasannya masih mampu menciptakan pemain-pemain yang menurut saya gak kalah kualitas walaupun tentu dengan segala keterbatasannya tadi saya sampai impact-nya juga akan juga mempengaruhi kualitas dia ketika dia ada di satu level yang sudah tinggi jadi memang sekali lagi gak bisa kita hanya menyalahkan oh klub kan saya gak cerita menyalahkan klub lu nyalahin pelatih asing dong pelatih asing sama pelatih asing iya kan iya kan tapi bener 7-7 iya gitu kemarin karena coach sambil sambil di menu boleh mungkin loh coach udah banyak banget karena saya kemarin juga pas di Liga 2 itu memang yang dilatih itu passing sebenernya setelah pemanasan iya passing drilling itu emang emang wajib gitu loh saya pak bola kan persentase paling besar kan passing ya coach ya betul ya makanya itu kan jadi aneh ketika mereka sudah setiap hari latihan di klub kan setiap hari puluhan tahun jadi pemain profesional nah ketika di timnas masih salah-salah passing itu kan sebenernya aneh ya coach ya jadi mungkin bahasanya gak seperti itu lah bahasa diterjemahkannya itu mungkin temen-temen yang suka itu sebetulnya kualitas passing di season makingnya jadi ada yang passing harus keras ada yang angle-nya dia harus diletakkan di kaki sebelah kanan tapi pasti ada di kiri sehingga harus memindahkan lagi jadi hal-hal seperti itu tapi kalau salah passing ya jangankan pemain Indonesia loh pemain kita sering nonton kan Liga Indonesia Liga Inggris emang semuanya bener passingnya kan kadang-kadang menceng passingnya bahkan terukin aja kadang-kadang salah bahkan Onana itu sering salah passing Onana itu juga sering salah passing ada kemampuan salah passing tapi intensitasnya rendah sementara di kita tergolong lebih tinggi dari mereka dan disorot sama netizen dan disorot dan itu yang saya bilang memang sekarang ini harus memberikan bahasa yang edukatif terhadap netizen sehingga mereka ngerti benar makanya saya kehadiran video asisten referee ini saya sangat harapkan nah itu karena itu setuju ya wajah setuju banget ya karena kenapa itu satu alat yang akan mengedukasi para penonton atau netizen sepak bola Indonesia benar far itu penting far itu penting betul iya jadi far mulainya itu musim depan tapi uji cobanya musim ini sudah di musim ini sudah di musim ini musim ini uji cobanya tapi apa dengan sorry saya potong dengan oke lah far far it's oke lah dengan dengan itu akan juga akan memperbaiki kualitas sepak bola kita tapi apakah hanya itu aja yang notabene yang ingin saya tanya-tanya adalah wasit nih nah gimana kok serdi pandangannya dengan wasit Indonesia saat ini nih ya jujur tadi saya sampaikan kenapa saya segera membutuhkan far karena ini akan akan sangat membantu edukasi untuk wasit yang apabila di dalam memimpin atau mengambil keputusan dia salah masih ada asisten yang akan membenarkan dan asisten yang membenarkan ini adalah asisten yang menurut saya lebih dibandingkan yang lain karena dia punya kesempatan untuk menganalisa bukan membuat sebuah keputusan yang cepat karena jadi wasit itu gak mudah karena dia harus mengambil keputusan dalam kondisi kadang-kadang kalau kondisi fisik dia gak bagus intensitas dia lagi lari kencang tiba-tiba ini antar offset gak atau tidak belum lagi ada kepikiran di rumah dan segala macemnya sekarang mas jomil lari lagi lari-lari sampai di depan saya terus saya suruh mas jomil tiga ditambah tiga berapa gitu aneng-aneng pasti gitu jadi harus mengambil keputusan sepersekian detik jadi gak mudah jadi gak mudah makanya dengan adanya far ini akan sangat membantu oh ya ternyata keputusan saya tadi salah oh keputusan saya tadi dikuatkan lagi oleh teman-teman itu kurang benar jadi ini yang saya maksudkan karena saya gak enak kalau saya membicarakan kualitas wasit ini karena memang itu berproses ini isinya luar biasa sebelumnya kami mau ngucapin makasih makasihnya karena sudah memberikan sudut pandang berbeda pertama untuk pelatih lokal kedua untuk pelatih eh untuk pemain lokal ya maupun pemain yang di Liga 1 lah ya karena kan memang ada beberapa pandangan-pandangan yang kurang baik sekarang nah dan ini nanti saya izin untuk ditayangkan menjadi edukasi karena ini saya sendiri ya kadang adalah underestimate itu untuk beberapa pelatih lokal pemain lokal ya biasa lah manusiawi lah apalagi netizen pasti juga banyak lah nah ini memberi pandangan seakan-akan oh iya kita gak bisa terlalu merendahkan atau menjudge bahwasannya pelatih lokal itu dibawa ataupun ini ini udah luar biasa nih coach videonya jadi nanti saya izin untuk di-share ditayangkan menjadi edukasi coach edukasi ke semua followers berarti ini isinya daging semua isi daging semua kalau makan nanti ini isi daging semua jadi kami mau ngucapin makasih coach udah dateng udah mengedukasi netizen lah netizen penonton juga nah kita udah mau closing ini coach karena ternyata udah 1 jam kayak enak kan kayak enak kan ngobrol tapi coach ini terakhir lah terakhir nih ada yang bertanya yang terakhir enggak pesan-pesan terakhir coach untuk netizen Indonesia sekarang coach netizen bolanya coach kalau coach ada boleh monggo kasih saran atau kamar sukan gitu coach kalau saya kasih ton izin susah orang itu itu lebih paham lebih paham latih online saya enjoy aja lah enjoy aja gitu loh oke campur aja campur aja ini ini kalian pasukan GR netizen temen-temen yang suka fansnya coach RD ditelaah lagi ditelaah lagi diskusi kita pagi ini dan memang kalau setelah kita telah ah tadipun pas coach RD itu gue telah ah kan memang makanya kenapa banyak dia iya iya apa yang dikatakan coach RD ini memang banyak banyak banget benernya dan itu memberikan kayak pandangan sudut pandang yang oh ternyata bener loh kita enggak boleh loh terlalu underestimate begini kita enggak boleh lah pokoknya itu ya coach aku makasih banyak ya coach ya sebentar-sebentar ada satu yang mau tanyain lagi terakhir nih enggak panjang enggak panjang coach kalau coach RD ada pemainnya yang dipanggil timnas dibolehkan enggak saya baru minggu kemarin ada media mainstream itu mungkin udah disiarkan banyak ditanya gimana dengan coach pemain dipanggil timnas kebetulan saya satu pendapat dengan owner klub barito 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 itu selalu mengutamakan setiap pemain yang dipanggil tim nasional apapun harus kita berikan karena dulu barito itu asal-asal dari nama klubnya persinus sepak bola nusantara 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 adalah tujuan menyatukan nusantara dengan sepak bola nah jadi nusantara itu siapa kan sepak bola Indonesia jadi Indonesia memanggil dedikasi saya ada satu contoh yang akhirnya membuat saya sendiri harus dikeluarkan dari klub itu gara-gara saya memberikan pemain nasional terlalu banyak tujuan pemain waktu saya di Tira Persikabung tiga pemain nasional oleh Simon waktu itu coach Indra pakai untuk SEA Games dua-tiga dua-tiga itu empat pemain tujuh pemain inti saya dipanggil tim nasional yang pada waktu itu tiga belas pertandingan klub saya ranking satu ranking satu begitu dipanggil tujuh pemain itu ya mau gak mau kita maksimalkan yang ada karena kompetisi gak berhenti jalan itu kan yang aneh di Indonesia kan itu saya satu sisi sikap nasionalisme saya ini harus dibayar mahal dengan apa itu tadi akhirnya prestasi klub blok dengan hilangnya tujuh pemain sampai banyak pertandingan yang kita pertama kali kalah akhirnya kita banyak sekali menderita kekalan karena itu pemain supply itu sebuah risiko yang gak mudah tapi tentu ini juga gak bisa menjadi sebuah acuan untuk PSSI juga nantinya hanya sekedar mengatakan yang tidak memberikan pemain ke tim nasional ini anasionalisme gak boleh gak bisa juga sebuah aturan yang betul-betul tentu nantinya juga membantu klub kan tidak semua punya pandangan yang sama saya mengapresiasi juga untuk teman-teman pelatih atau siapapun karena dia punya tanggung jawab besar terhadap owner klub jadi dia punya tanggung jawab jadi ada viva msd dia pasti kasih karena ini di dalam viva msd tentu hanya pertimbangan atau kebijakan yang dia lakukan gak semua nah tapi kalau saya pribadi tadi sudah saya sampaikan tidak mungkin tidak saya kasih pasti dikasih emang gak salah gue ngedulain kok seri iya kita apresiasi pelatih yang lain iya 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 beda-beda tapi kan sekarang regulasi udah dihapus ya mudah-mudahan nanti kita untuk piala Asia U23 kita bisa maksimal maksimal dan lawan Vietnam nanti juga mudah-mudahan kita 2 match bisa menang ya amin 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 coach terima kasih banyak coach terima kasih banyak coach RD bye bye soalnya aduh aduh